Baik, sehat-sehat, puji Tuhan. Lagi sibuk-sibuk aja persiapkan kegiatan ini. Oke, terima kasih loh. Ini lagi sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan mini festival budaya lembah baliam, tapi mau meluangkan waktunya bersama dengan Voice of Indonesia, mau cerita nih tentang mini festival budaya lembah baliam. Nah ini sebetulnya festival seperti apa dan kenapa banget kita harus berkunjung ke sana? Ada apa di sana? Oke, baik. Jadi festival lembah baliam ini adalah pagelaran budaya di mana dulunya kita punya warga atau masyarakat ini kan punya budaya mempertahankan mereka punya hak ulayat dengan berperang. Nah di tahun 90-an pemerintah waktu masuk, kemudian budaya ini diusahakan untuk sudah tidak boleh lagi dengan perang, tetapi diganti dengan cara-cara lebih lunak ya, jadi bernegosiasi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi budaya ini sekarang ini sudah mulai berkurang, bahkan sudah tidak ada dalam berperang melawan, untuk memperebutkan mereka punya lahan dengan berperang. Tapi sekarang kita jadikan sebagai festival budaya yang menampilkan kembali cerita-cerita dalam bentuk atraksi perang-perangan atau perang suku. Kenapa sampai terjadi perang suku waktu itu? Oh gara-gara memperebutkan lahan tanah misalnya. Sehingga ini yang diceritakan kembali dalam bentuk narasi dan apa namanya, ya semacam atraksi ya, atraksi. Kemudian di sela-sela kegiatan utamanya atraksi perang-perangan, ada kegiatan yang kita sebut olahraga ketangkasan bagi anak-anak remaja. Jadi di jaman itu, anak-anak ini karena dengan kondisi waktu itu mempertahankan mereka punya wilayah, harus kuat, harus tangkas, harus berani. Jadi mereka latih, mereka punya ketangkasan-ketangkasan itu dengan permainan-permainan ini. Salah satu contoh itu kita bilang puradan. Puradan ini, nanti panitia akan lempar. Jadi mereka bikin rotan semacam bentuk bulat, seperti roda begitu ya. Lalu itu nanti akan dilempar, menggelinding, sambil anak-anak remaja ini mereka berjejer, lalu mereka pegang tombak, kemudian mereka melempar ke sasaran. Ya, kita akan, ya saat ini kita sudah tersambung kembali nih, bersama dengan Bapak Naftali Rumbiak. Yang kita tadi masih membicarakan ya, mengenai mini festival budaya lembah balim. Yang mana ini tadi seperti saya kembali menyampaikan ya, kalau di sana ini ada berupa narasi dan atraksi. Nah ini kita sudah kembali lagi bersama dengan Bapak Naftali, selamat kembali bergabung Pak. Tadi kita terakhir membicarakan mengenai uradan. Uradan ini saya juga uradan. Ini saya baru dengar, ini semacam olahraga ketangkasan yang khas dari sana juga berarti ya Pak ya? Iya, jadi anak-anak dilatih, bagaimana itu benda yang sedang bergulir, menggelinding ya. Dia menggelinding, kemudian mereka berjejer lalu mereka melempar tombat untuk masuk di tengah roda tadi ya, atau bolongan yang di tengahnya itu, dan menghentikan laju atau menggelindingnya bola tadi. Jadi itu dia punya salah satu ketangkasan yang kita munculkan kembali di, ini sebagai pertandingan atau perlombaan bagi anak-anak remaja atau orang-orang muda. Oke, jadi ini memang mengangkat kembali kebudayaan yang mana ini bisa disebut tradisi yang memang upaya tersebut tujuannya untuk pelestarian, begitu Pak? Betul, kita mengangkat kembali pelestarian sekaligus untuk adik-adik ini yang juara ya pasti dapat hadiah, Pak ya. Karena pasti mereka selain dapat ketangkasan dan kesenangan, ada hadiah yang dijanjikan untuk yang memiliki ketangkasan tadi, kira-kira seperti itu. Nah, kalau tradisi perang-perangan ini memang sudah tidak ada lagi ya, sejak memang tidak berlangsung lagi. Tapi kalau untuk Uradan sendiri, olahraga tersebut, ketangkasan tersebut, ini apakah masih dimainkan juga oleh anak-anak di sana dalam kegiatan sehari-hari atau seperti apa kondisinya saat ini? Kalau kondisi saat ini, kita sudah jarang sekali lihat ya. Karena minta maaf mungkin walaupun internetnya lalot, tapi sekarang sudah lari ke arah digital dengan permainan-permainan game. Dan semacam itu ya, game offline, game online. Jadi permainan ini sudah jarang sekali kita lihat, kecuali di acara-acara ini. Sementara di acara-acara lainnya sudah tidak terlihat lagi. Baik. Seperti itu. Oke, berarti ini menarik sekali. Karena ada traksi perang-perangan, ada juga olahraga ketangkasan yang hampir sangat sulit untuk ditemukan. Kemudian ada apa lagi nih, Pak, di festival ini? Jadi khusus untuk turis asing, karena kami punya kegiatan ini setiap tahun itu turis asingnya cukup banyak. Jadi kami siapkan panahan, panah, apa namanya istilah ya? Memanah menggunakan panah tradisional. Jadi kami siapkan semacam batang pisang. Lalu di situ mereka akan memanah menggunakan panahan, alat perang yang dulu dipakai itu ke ini. Sehingga kalau turis itu mereka juga berlombah. Jadi mereka bukan hanya sekedar datang nonton, lihat. Tetapi kami ajak mereka untuk interaktif juga dalam kegiatan ini. Juga termasuk melempar tombak. Kita bilang di sini lempar CG. Jadi dua ini yang kami prioritaskan untuk turis asing. Lalu kami siapkan hadiah-hadiah juga untuk mereka. Kalau untuk turis asingnya sendiri, ini dari negara mana saja, Pak, yang biasanya hadir? Karena ini kan acara tahunan ya, Pak, ya? Dan setiap tahun ini pasti ada turis asing. Iya, betul. Kita masih kembali mencoba untuk menyambungkan kembali kepada Bapak Naftali Rumpiak. Karena ini akan menjadi satu hal yang menarik sekali. Ini ternyata di festival ini tidak hanya dihadiri oleh masyarakat atau juga turis dari dalam negeri. Tetapi juga dihadiri oleh turis mancanegara. Tadi kita belum sempat membicarakan lebih lanjut nih. Kira-kira kalau dari turis mancanegaranya itu dari mana saja ya. Karena pastinya penasaran. Dan untuk di Festival Budaya Lembah Baliam ini pastinya juga menjadi satu hal yang ditunggu-tunggu. Baik oleh turis asing maupun juga turis lokal. Karena selama pandemi memang kalau di Indonesia sendiri hampir dipastikan ya di berbagai wilayah itu. Seperti pagelaran budaya, pagelaran musik yang juga menghadirkan atau menghimpun banyak orang. Itu selama PPKM dalam beberapa level itu ditunda terlebih dahulu. Jadi tentunya ini menjadi satu kesempatan yang sangat menarik. Apalagi ada turis mancanegaranya nih Pak Naftali nih. Dari mana saja tadi untuk turis mancanegaranya? Untuk tahun ini data yang kami sudah peroleh itu ada dari Rumania. Wah, kau banget ya. Itu sekitar Rumania 22 orang. Kemudian yang kami lihat tren yang lagi naik sekarang itu dari Rusia malah. Rusia. Pertama itu kami dapat data Rusia 12 orang. Ternyata terakhir kemarin saya dapat laporan dari teman-teman tour guide yang jual paket wisata. Jadi sekarang sekitar 24 orang dari Rusia. Ternyata memang dari Eropa setiap tahun kalau kegiatannya. Cuma setelah 2020-2021 tidak diselenggarakan. Sekarang ini baru kita baru mulai lihat mulai bertumbuh lagi. Jadi Rumania kemudian Spaniel itu juga cukup tinggi. Ya, di data saya itu ada 23 peks ya. 23 orang. Itu yang terdata. Jadi ada sekitar 103 terakhir saya punya data yang akan menghadiri. Sementara target kami itu cuma 100 orang. Karena ini kan masa pandemi ya. Kami berpikir jangan muluk-muluk lah. Kalau tahun-tahun sebelumnya bisa sekitar 400 sampai 500 orang. Wow, banyak sekali ya. Seperti itu. Nah, ini apakah memang biasanya di penyelenggaraannya ini disesuaikan juga berdasarkan dengan tren tingginya kunjungan wisatawan mancanegara? Atau seperti apa? Sehingga bisa meraih perhatian yang cukup besar dari turis mancanegara, Pak? Baik. Jadi kami punya teman-teman yang bergerak di bidang tour guide. Ini mereka punya penjualan paket wisata itu lebih banyak larinya ke kebudayaan. Sehingga begitu kami punya kegiatan ini dia berlangsung, paketnya lebih larisnya ke Wamena dulu. Sesudah Wamena baru waktu selesai kegiatan mereka akan kembali baru keliling Papua yang lainnya. Oh, oke. Itu dia punya paket wisata yang mereka tawarkan ke teman-teman turis asing ya. Makanya waktu kami tidak selesai kegiatan, kasihan teman-teman guide ini mereka selalu meminta tolonglah Pemda membantu. Tahun ini kami tidak anggarkan, malah kelompok binaan kami yang bergerak. Ini yang saya sedikit merasa bangga karena inisiatifnya muncul dari masyarakat. Jadi mereka tidak menunggu Pemda bikin dulu baru mereka terlihat. Oh, baik. Nah, ini kalau untuk puncak acaranya atau puncak dari atraksi ini pastinya ketika perang-perangan ya pak ya? Baik, kita akan kembali mencoba menghubungkan dengan Bapak Naftali Rumbiak. Karena ini masih seru banget perbincangan kita. Masih sangat seru ketika kita membicarakan mengenai satu paket wisata nih ya. Karena berbicara mengenai wisata di Papua, Anda tidak hanya sekedar berkunjung menikmati keindahan panorama alamnya yang memang sudah luar biasa. Kita sangat dikenal bagi yang suka diving, tapi ketika Anda berkunjung ke Papua, Anda juga akan disuguhkan secara lengkap. Mulai dari wisata alamnya, kemudian juga kulinernya barangkali. Dan ini adalah atraksi budayanya. Kita kembali lagi ke Bapak Naftali. Jadi pastinya ini merupakan satu paket lengkap ya pak kalau berkunjung ke Papua nih ternyata. Saya yang di Jakarta ternyata kalah sama yang dari Rusia, dari Rumania, dari Eropa yang sudah berkunjung jauh-jauh menikmati keindahan Papua secara lengkap gitu ya. Nah kemudian mungkin terakhir pak, kenapa sih harus berkunjung ke Papua dan khususnya juga menyaksikan pagelaran festival budaya Lembah Baliem ini. Dan kapan disenggarakannya dan juga ajakan kepada pendengar Voice of Indonesia yang saat ini sedang mendengarkan. Ya, orang selalu bilang bahwa Raja Ampat itu paling bagus di Papua. Tapi saya bilang, kamu datang ke Raja Ampat hanya lihat bawah laut. Tapi kamu tidak dapat budaya yang original seperti ada di Wamena. Sehingga kalau kamu ke Papua lalu mau lihat aslinya Papua harus datang ke Wamena. Dan disitulah gambaran asli daripada Papua itu sendiri. Karena disini kita cuma dapat budayanya, alamnya, lalu disini udaranya paling bersih lah. Tidak terkontaminasi ya. Jadi dijamin. Dengan dia punya kegiatan yang luar biasa, pulang tidak nyesal. Kalau datang pasti pulang tidak nyesal. Atau pengen kembali lagi ke sana, ya Pak. Dan walaupun biaya mungkin kita keluarkan. Harus datang, Ibu. Kalau tidak pernah injak Wamena itu belum injak Papua, Ibu. Oke. Itu moto yang sering kami bilang. Kalau tidak injak Wamena bukan datang di Papua. Itu masih jalan-jalan saja itu. Di pinggir-pinggir. Kalau sudah datang di Wamena baru sudah tiba di Papua. Oke. Baik. Ya semoga kita semua bisa suatu saat nanti ya ke Wamena ya. Untuk Bapak Naftali Rumbiak. Terima kasih. Sudah meluangkan waktunya. Dan atas cerita-ceritanya yang membuat kita semua sih rasanya pengen mencoba juga nih. Seperti apa sih keindahan alam di Wamena. Dan juga atraksi budayanya. Jadi tunggu kami di Wamena-mu ya, Pak. Siap, siap. Harus datang. Jangan sampai pemekaran besok, pemekaran DOB yang baru. Kemudian tidak diselenggalakan lagi. Sudah kita nggak pernah lihat lagi. Hanya bisa lihat di foto atau di video yang pernah ada. Cuma begitu. Jangan dong ya. Karena ini satu kebudayaan yang perlu disaksikan juga oleh kita semua. Harus dilestarikan. Baik. Terima kasih Bapak. Selamat kembali beraktifitas. Dan juga sukses untuk kegiatan mini festival budaya Lembah Balien. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, peningar Voice of Indonesia itu tadi. Bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Naftali Rumbiak. Selaku kabit desinasi dan pemasaran disebut Parka Bupaten Jaya Wijaya. Satu, kita baru berbicara mengenai Wamena nih. Kalau mau berbicara mengenai wisata yang ada di Indonesia nih memang ada banyak banget dan nggak akan habis. Jadi kalau Anda ingin mencari informasi mengenai destinasi wisata di Indonesia, jangan kemana-mana tetap bersama kami di Voice of Indonesia dan Indonesia untuk dunia.